selamat menikmati jumpa lagi bersama kami AF72 channel di kesempatan kali ini masih dari kandang Sito Farm atau Mas Sito sebagai sang owner yang alamat di sepanduk depan tadi kalian bisa lihat secara terdiri dan seksama itulah alamat lengkapnya tertulis tertera di sana ya guys yang mana Mas Sito ini Sang Juragan ya tertulis sana pusat sapi dan kambing pusat jual beli sapi dan kambing sebelumnya kami selalu berjumpa di pasar hewan, pasar hewan ajibarang dan cilong pada kali Alhamdulillah kita bisa berjumpa di kandang nya sini setelah tadi kita review harga yang rayon barat ya kita ke rayon timur ya oke kita awali dari yang sebelah sini ya oke Mas Sito oke kita Mas Sito mendekat ini jenis apa nih Mas ya ini ya PO ya ini PO kayaknya kalau menurut ini di pondoknya ini hitam ini biasanya ada sedikit apa darah Brahman Mas ya ini Brahman biasanya ada sedikit merah-merah hitam kayak gitu guys ya bawuk kayaknya ini sudah berapa lama di kandang sini Mas Sito ini belum lama ini paling satu bulan baru satu bulan ya baru satu bulan ini kalau boleh tahu nih ada sudah letter biru apakah ini ya sudah ada yang deal dengan yang Sito ini Mas sudah ya oke ini rupanya ini sudah deal ini look referensi buat kalian saja guys ya jadi yang deal dan lainnya yang belum yang ready pun akan saya review kan supaya untuk Anda memperbimbangkan oh yang ini yang ini harga sekian yang lainnya minta sekian nanti kalian kan bisa nge-nge-nge guys ya oke kalau yang ini karena ini sudah deal ini deal berapa nih Mas Sito 24 ini sudah deal 24 dengan mana orang mana nih gerangan itu orang tetangga desa itu Karang Kemiri oh tetangga desa Karang Kemiri dekat saja ini untuk jamaah masjid ya 24 24 sudah deal 24 untuk referensi kalian semangat ya oke yang sebelahnya ini yang si hitam si pegon sudah berapa lama di sini Mas ini satu bulanan dari Kadang Petani juga nih mas ini sudah deal itu bersama yang itu oh ini 2 deal 2 ekor ini berapa yang ini mas ini 22 setengah ini 22 setengah sama ini satu jamaah 1 masjid 46 500 yang 2 ini 46 2500 oke referensi kalian ingat-ingat ini besar ini sudah deal 46 500 oke geser yang ini oke ini cukup besar oke mas kalau yang sana yang putih itu bobot berapa ini mas ya sekitar 4 up udah udah 4 up ya kalau yang ini 3 up ya kalau yang satunya kalau ini pun ini 3 ini kalau ini malah besar ini 35 up ya 35 up bahkan bisa jadi 4 bisa 4 ini sudah masuk berapa lama ini mas di sini 2 bulanan ya ini belum laku mas kalau itu ya udah hampir itu sudah tinggal tunggu waktu aja itu udah harganya tinggal dikit lagi nego lagi tawar menawar ini mas masih saya minta berapa saya minta 2 2 2 2 2 ini masih 22 setengah ya ini sementara ini ditawar 22 500 lagi belum dilepas ini ya ayo kalian ini seandainya ada yang datang baru langsung berani lepas sama yang berani mas yang berani harga berarti itu pemiliknya oke bukannya karena duluan siapa siapa yang berani dengan harga yang mas inginkan ya mungkin dikasih gitu mas ya oke tidak membatasi tidak harus kepada si ini dan si itu guys oke yang ini ini sudah berapa lama ini disini sudah lama ini sampai 5 bulanan ini rupanya maskot kandang ini maskot kandang ini non tanduk ini bobot ini juga walaupun pendek ini bobot karena ini gemuk ini bobot kita 300an ini saya hitung minim 300 ini masih bisa lebih dikit harga berapa ini 23 ini 23 oke geser yang sebelah sini guys ini kalau menurut mulut ini ada limousin mas ya tapi kalau mulut body warnaku ini kayak PO mas ya tapi mas ini jenis apa ini mas ya jenis PO cuma cara kata orang Jawa itu sinyo sinyo bule oh kalau orang Jawa bilang ini sinyo kalau bahasa nungnya bule mas ya ini jenis sinyo PO sinyo bule oke ini belum laku mas oh sudah ya oh rupanya ini sudah laku guys oh sudah ada letternya disana rupanya guys oke ini laku berapa ini gerangan 23 23 saja 23 oke keser ini si limosin ya ini oke yang ini berapa lama mas disini kandang kalau itu sudah 30 bulan mas yang ini masih baru mungkin ini juga lama itu sekitar 30 bulan oh lama juga ya telah laku juga berapa ini laku berapa 24 ini sudah laku 24 ini dekat saja ini warga Cilengok unuk pribadi apa jamaah ini jamaah 24 ini bobot ini 35 ap ini hampir mencapai empat ini pun supaya sudah laku yang ini mas ini sudah laku ini jelas si PO ini ini bobot ini sudah 45 up berapa gerangan lakunya ini juga kan 24 500 ini referensi kalau yang sudah laku referensi kalian ini referensi bukan hanya untuk kalian datang kandang sini untuk apabila kalian ada yang menawari sapi kurban di kandang lain pun di orang lain pun anda juga bisa untuk referensi disitu yang diinformasikan oleh AF72 harga sekian dengan tinggi sekian bobot kurang lebih sekian oke yang ini ganteng ini ternyata sudah laku terjual hal ini guys ini 500 ini mas ya ini ada bobot ini 500 an lebih ini apa belum ya mas 500 ada belum ya 45 45 ada mas ya 45 belum tanya belum 45 ya berapa ini kadang 24 rupanya yang sudah laku ini rata-rata ambil di harga 24 oke gantos oke kita lewati yang ini ada betina disini guys betina induk anakan ini katanya ini anak yang itu mas ya ini anaknya kan pegon mas ya kalau yang ini rupanya hasil ibe mas ya ibe apa ini mas limosin masih pegon lagi ya ini kayak ano apaya kalau mulut ini biasanya orang bilang apa namanya panjang ini betina apa jantan betina umur berapa bulan 7 bulan kakaknya ini yang mana oh ini kakaknya ini batin ini sudah indukan satu indukan sudah berapa kali beranak dua kali ini yang pertama yang kedua ini berarti ini hasil menang hasil apa tenang mas kita sendiri ini oke kalau yang ini mas ini indukan si mental ini si mental ini sudah berapa lama disini 2 bulan ini niatnya kalau ada yang niat untuk dikurbankan mau dilepas sudah laku itu kan gak gak mau beranak iya mandul mandul ya majir mas ya sudah dikawin berapa kali tapi ternyata gak jadi sudah diib berapa kali tapi gagal dan gagal terus mas ya oke akhirnya ini ada peminat untuk oleh laku jagal apa oleh sohibul kurban mas sohibul kurban sohibul kurban berapa kedangan ini mas harganya itu 22.5 22.000 22.000 500 ini guys pengusaha credit barang rumah tangga oh berkaman diri oh berkaman diri mas cukup dari depan saja tidak usah dari belakang untuk sekilas kalian ini mayoritas ini sudah laku ini hanya untuk kalian berbandingan saja ini hanya berapa ekor yang ini di rayon ini belum ya kalau ini juga udah udah laku tinggal tiga ekor aja itu oh gitu ya berarti kalau yang di peternak ready mas di peternak oke ternyata yang ready ini di kandang petani berapa ekor jumlahnya mas sekitar 15 ekor 15 ekor yang masih ready yang masih ready silahkan guys ini kurang lebih nanti kalau anda datang sini nanti lihat langsung anda perbandingkan harga yang sudah deal disini guys supaya untuk referensi kalian semua oke ya baiklah guys mungkin ini saja video saya kali ini saya lanjut ke yang si jumboan berapa sih laku dari 2 ekor jumboan itu sudah laku atau belum kalau laku laku berapa kemana dia akan perginya nanti oke mohon maaf apabila video saya ini belum sesuai yang kalian harapkan dan yang kalian inginkan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh AF72 melaporkan dari kandang Mas Sito atau Sito PAM terima kasih Terima kasih.